Hai temen makan apa ya jadi hari ini aku pengen makan-makan yang dari laut gitu deh jadi makanan-makanan laut itu kan spesial banget apalagi kalau kita lihat sekarang gaya masaknya itu udah macem-macem kalau dulu masih tradisional bakar goreng sekarang udah macem-macem sausnya dan perlakuannya juga macem-macem mungkin ada hewan laut yang justru kalian gak pernah tau nah apa ya hewan laut yang mau aku makan hari ini dengan membawa nama besar Chondong Square dari Singkawang kita akan makan-makan di warung laut di GM Said jadi aku sekarang udah pesan makanan yang mau aku makan dan ini ada macem-macem menu kamu bisa pilih menu yang mau berdua, berempat, berenam atau sendirian makan berdua juga nggak apa-apa berdua makan berempat kayak aku juga boleh tapi karena aku cuma sendirian aku makannya berdua aku pilih yang spesial yang ini oke terus nanti kita lihat deh bentukannya seperti apa ya karena aku juga penasaran pengen cobain oke seperti biasa kalau jalan-jalannya sama tukang jalan jajan sama dodon jerry kalian harus dapat ilmu baru dari ku nah ini kan makan apa ngajakin aku thank you banget nih makannya banyak banget habisnya aku mau harus apa nih harus cek lab nih kolesterol jadi banyak ada yang tau nggak sih makan seperti ini asalnya dari mana ya orang kok tiba-tiba makannya dihamparin gini apakah ini budaya Indonesia karena seperahan terus juga ala orang ini ya orang Sunda itu ya makan juga dihamparkan begitu tapi ini enggak dengan gaya seperti ini biasanya yang makan itu justru orang bule ya dengan Louisiana style Louisiana itu terkenal dengan kota yang dekat dengan laut dan penuh dengan pelabuhan nah kalau misalnya kalian suka dengan musik jazz atau musik apapun lah karena banyak-banyak artis-artis di jalanan yang memainkan lagu macam-macam nah Louisiana itu adalah tempatnya selain artis juga seafood nah ini lihatlah taburan seafood ini dan juga ada ikan bakar ternyata ini dari tadi awal-awal saya pikir ini panas ya rumahnya ini plastik ya saya ditipu ini bukan banyak oke jangan berdebat masalah ikan tapi yang jelas ini ada kepiting ini ada pemacah kepiting kepitingnya ukuran sedang ada berbagai macam kerang-kerangan tadi saya udah pakai alkohol ya sebelum makan saya juga pesen lemon tea ini lemon tea nya ukurannya gede banget disini oh thanks God ini bukan lemon tea instant lemon tea beneran tadi juga saya dikasih welcome drink ini sepertinya bukan jus timun tapi timun krok ya timun parut timun parut ada sambal juga nah ini tadi pesennya ada padang ya sos padang ya seperti biasa makan pakai tangan itu ada satu konsep yang juga biasanya sering orang sebut itu adalah finger-licking good itu artinya waktu kamu makan nih kamu cur kamu saking enaknya itu ya cuman ini karena saya makannya pengen-pengen beradab jadi saya nggak mau finger-licking good saya mau coba satu-satu nah ini sosnya hmm 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 emang hmm 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 terus AC nya nyala nah dalam dunia kuliner kalau udangnya segar itu enggak ada masalah sih makan kulit udang kulit udangnya namanya kulit cangkang lunak sebenarnya ya mengandung banyak kitin kitin itu bagus untuk gigi dan juga tulang kalau saya sih kalau udang segar biasanya saya makan sama cangkang-cangkangnya tapi hari ini saya mau kupas aja oke ini udah dikupas saya kepa ini kepah ini kepah ini kepahnya oke kepah ini sangat lokal di Kalimantan Baret nih kerang darah jadi ini bumbu padang dikasih telur biar dikentak kita bisa makan dengan nasi karang darah kepicing ini bagian terbaik dari kepacing itu adalah capitnya uh bumbunya hmm tuh rasakan ini kalian rasakan akan kubuat kalian ngadar decon Europeans hmm 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 hm hmm 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 Daging kepitingnya ini masih Kenyal, manis lagi Kayaknya kepiting bakau Keras banget Enak Jadi, kalian boleh juga makan Pake nasi ya, kalo misalnya kalian kepengen Dan seperti biasa Ini sausnya pedas Karena saya pesennya saus padang Kalo kurang pedas, ini boleh tambahin lagi Saya mau cobain dulu Sambalnya, sambal apa Terasi, saudara Oh, bukan terasi, sorry Ini belacan Jadi, ini belacannya dari daerah Kalo gak Singkawang ya, pasti lah Ini kan made by Singkawang, ini daerah sambas Jadi, belacannya itu Masih tebel rasanya Jadi, kalo dicampurin ke sambal Itu melekoh, kata orang Jawa bilang ya Sekarang saya mau coba Ikan bakarnya Ikan bakar, ini ikan bakar kecap kayaknya ya Hmm, ini ikan manyor Wow Jadi, ini rasanya agak berbeda Jadi, ini Coba kalian lihat Bumbunya sampe ke dalam loh Ini Jadi, kalo kalian makan ikan bakarnya Itu kayak ada rasa santetnya Tapi ini kan gak ada santetnya Gak mungkin dong Jadi, ini tebakan saya adalah Minyak kelapa yang dipake Hmm Enak ini Saya kaget Beda banget Hmm 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 Manis Gurih Dan ada rasa Minyak kelapanya Sedep Hmm Jadi, ini enak Semuanya Bumbunya ini bener-bener Menekoh Sebel Jadi, kalo kalian mau coba yang Paket kayak begini Ini saya senyukin ya Berdua Berempat Berenam Gayanya Makannya Lusiana Tapi Taste-nya Indonesia Saya mau habisin dulu ya Supaya saya makannya tenang Saya mau Sambil merapal mantra Sebagai nasi Hmm Jadi, aku habis makan Banyak sekali Seafoodnya Ini bener-bener Enak banget Dan tadi Sosnya ini pedes ya Pedes Kata orang-orang ini pedes Approved dari saya Tapi untung ada Daun bawangnya Jadi agak manis Jadi Ini tadi udah ada Kepah Kerang darah Kepiting Udang Manyuk Semuanya udah saya makan Approved Approved ya Jadi silahkan datang Kesini di Jalan GMS Warung lautnya itu Di belakang Grill Mie Ini By Condong Square Singkawang Oke, selamat makan Seafood semuanya Sampai jumpa Teman makan apel Hai Apa 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 Hai Apa 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 T Demi никак Po Zu